Hai ketemu lagi di kelas pemrograman kali ini aku mau kasih tau sedikit tutorial cara membuat entry widget di taginter python seperti yang kalian lihat di video saya langsung aja kita mulai ke videonya nah disini aku sedikit jelasin aja langsung entry widget itu apa jadi entry itu adalah agar si user ini dapat mengisikan suatu teks atau kalimat atau data di dalam suatu kotak yang berisi di jendela window nya contohnya kayak gitu ya nah disini aku masukin aja modulnya from taginter import disini aku pakai variabernya layarnya sama dengan tg tnya huruf besar disini aku mau buat jendela ukurannya itu 300x200px nah misalnya aku buat contohnya disini kita langsung aja entry sampai dengan entry pakai kapital layar nanti dia langsung muncul kayak gini tapi jangan lupa dipanggil dulu entry.pack gitu ya boleh.pack boleh.place boleh.create nah kayak gitu udah muncul kan kotaknya kolomnya tapi saat di ketik itu dia nggak muncul di terminal window kalian nah kalau untuk width itu layarnya jadi semakin besar sih panjang kotak kolomnya itu fungsinya dari si width tapi kalau kita nggak pakai in width juga nggak papa jadi nol aja gitu ya nah disini aku kasih keterangan tuh width adalah untuk ukuran panjang dari si kolom nah abis kayak gitu langsung aja aku buat contohnya misalnya disini aku mau buat home button disini aku menggunakan variable submit yaitu button aku panggil nama variable si layar disini aku mau menggunakan teksnya apa misalnya aku mau buat button itu dengan tulisan si submit nah aku mau memanggil perulangan menggunakan comment jadi aku menggunakan comment itu agar dia ada fungsi balik panggilannya agar muncul di terminal window misalnya disini def submit aku buat teks itu untuk variable baru disini aku udah mempunyai entry kan jadi aku menggunakan entry.get untuk pemanggilan nah disini kenapa nggak muncul karena aku belum panggil pemunculannya disini aku menggunakan si plus kenapa plus plus itu harus menggunakan sumbu X dan Y gitu nah jadi bisa diatur misalnya X nya 100 nah dia ke kanan jadi X itu untuk sumbu yang bergeraknya ke kanan atau kiri kalau Y itu untuk yang bergeraknya ke atas atau ke bawah kayak gitu bisa dilihatkan perubahannya nanti aku kasih keterangan di bawahnya menggunakan comment section nah contohnya kayak gitu misalnya aku ketik Sabrina saat di submit dia akan langsung muncul di terminal window kalian nah dia juga nggak langsung ke quit misalnya aku ketik lagi Briana dia langsung muncul jadi kalau menggunakan dot place itu kalian harus menggunakan sumbu X dan Y sedangkan kalau kalian menggunakan dot pack dan dot grid itu tidak harus menggunakan atau tidak memerlukan sumbu X dan Y gitu dia langsung aja nah disini aku mau kasih contoh lagi hasil running nya aku akan running dan akan beri contoh lagi kayak gini nanti misalnya aku ketik lagi Sabrina dia akan muncul di terminal window kalian kenapa sih kok nggak langsung ke quit gitu nah kalau kalian klik submit mau langsung di quit kalian bisa ketik lagi di bawahnya print dalam kurung text itu bisa kalian tambahin layar dot quit dia nanti langsung keluar so cukup sekian video dari aku kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk di like di comment di subscribe jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya